. Bobotoh sebut Persib Bandung sedang tidak baik-baik saja jelang laga kontra PSM Makassar. Persib Bandung akan melakoni laga tandang kontra PSM Makassar pada Sabtu, 22 Juli 2023, mendatang. Namun, menjelang pertandingan tersebut, Bobotoh mendapatkan kabar mengejutkan dari Persib Bandung. Bagaimana tidak, Persib Bandung kembali ditinggalkan oleh staf pelatihnya setelah Luis Mia dan dua asistennya, Manuel Perez Cascalana dan Carlos Grande Rodríguez, kini giliran Bayu Eka Sari yang ikut. Mundur dari Maung Bandung, Bayu Eka Sari memutuskan untuk tidak mendampingi Mark Klok dan kawan-kawan di Persib Bandung. Kabar tersebut langsung dibagikan di Instagram Persib, Selasa, 18 Juli 2023. Bang BS, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dirinya datang ke Persib Bandung atas rekomendasi Luis Mia. Namun, beberapa waktu lalu Luis Mia resmi mengumumkan hengkang dari Maung Bandung. Karena hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Bang BS, sontak saja unggahan tersebut pun langsung dibanjiri Bobotoh. Bobotoh tampak terkejut dengan kabar mengejutkan yang bertubi-tubi. Sebagian Bobotoh menyebut bahwa Persib Bandung sedang tidak baik-baik saja. Ic, tombol Persib rungkat, rif. Rungkat bersama Ewi, sah, tombol Persib sedang tidak baik dua, saja, dais. Emang boleh sehaturnuhun ini semua sip? As, pelat pelandong, semarak mundur semua senang. Sementara itu, Persib Bandung menghormati keputusan yang diambil Bang BS. Meski tergolong singkat, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi Bang BS selama ini. Dengan demikian, caretaker pelatih Yaya Sunarya akan melanjutkan tugas Mia dengan bantuan pelatih Kiperluisi No Pasos dan Ima Delirawan. Saya pernah ketemu dengan telefon, telefon yang sudah dipanggil, tapi ketika kita minta telefon, kita terangkan, dia yang saya ingat. Dia bilang adalah, dia bilang, tenang, semuanya dapat. Jadi sejak itu, saya tolong siapapun, saya bakal bilang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!